Itu tersegel. Bagaimana mungkin? Total ada tiga lapisan formasi di vila ini. Apakah Anda tidak mengaktifkan semuanya? Dukong mengerutkan kening. Tidak, kakek. Aku sudah mengaktifkan semuanya, tapi ada formasi asing di luar. Itu sama sekali bukan milik kita. Apalagi formasi itu sangat misterius. Saya tidak bisa membukanya sama sekali. Tapi, kamu bilang ada formasi lain. Ekspresi Dukong berubah drastis. Mungkinkah anak itu yang mengaturnya? Memikirkan hal ini, dia bergegas ke langit, ingin mencobanya. Benar saja, setelah formasi lapisan ketiga, dia menemukan formasi lapisan keempat. Mata Dukong bersinar terang, dan dia meraum dengan marah. Tinjunya seperti palu petir surgawi, dengan cepat membombardir bagian atas. Ledakan. Terdengar suara yang memekakan telinga, dan seluruh vila berguncang. Namun, formasi keempat berkedip-kedip, dan tidak ada retakan. Dukong tidak mempercayainya. Tubuhnya bergerak seperti kilat, dengan cepat menyelidiki ke segala arah. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa seluruh vila tertutup rapat, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Belum lagi Dutian Sing, bahkan dia tidak bisa membukanya. Berengsek, bagaimana ini mungkin? Sebenarnya, dia tidak tahu kalau formasi ini dibuat oleh naga merah. Dengan kekuatan dan kultifasi mereka, tidak mungkin mereka bisa membukanya. Dengan kata lain, vila ini memang pernah menjadi penjara langit dan bumi. Namun, bukan Lin Suan yang terjebak, tapi Dukong dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, sedikit kegilaan muncul di mata Lin Suan. Semuanya, serang dengan seluruh kekuatanmu. Kamu harus membunuhnya demi aku. Dukong segera memesan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tiga jimat roh dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat membakarnya. Ini adalah tiga jimat roh transmisi suara yang dapat memanggil tiga keagungan di surga kesembilan di dekatnya. Ketiganya lebih kuat darinya, dan dia meninggalkan mereka di dekatnya sebagai tindakan pencegahan. Dia tidak menyangka bahwa itu akan sangat berguna sekarang. Di dalam vila, semua penggarap tahu bahwa jalan keluar mereka telah ditutup. Mereka hanya bisa pergi jika membunuh pemuda di depan mereka. Oleh karena itu, semua orang menjadi gila dalam sekejap. Bunuh dia. Semua petani menyerang dengan ganas. Senjata tersembunyi, cahaya pedang, cahaya pedang, dan bayangan telapak tangan semuanya bergegas menuju linsuan. Di antara mereka, tiga di antaranya sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah supremasi surga kesembilan. Dengan lima dari sebelumnya dan tiga sekarang, ada total delapan yang mulia surga kesembilan, dan satu yang mulia surga kesembilan di tingkat tengah. Barisan ini bisa dikatakan sangat kuat, dan bisa membunuh siapa saja. Dia bahkan bisa membunuh dua yang mulia bela diri lapisan tengah kesembilan, apalagi bocah rilem yang mulia bela diri lapisan ketujuh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi kematian. Namun, Pangeran Ling Feng masih meremehkan kekuatan linsuan. Dia tidak berharap linsuan dapat dengan mudah membunuh yang mulia tahap kesembilan tahap awal, itulah sebabnya situasi saat ini terjadi. Gunakan jimat ledakan darah. Dalam kegelapan, tiga yang mulia tingkat sembilan tidak menyerang. Sebaliknya, mereka memimpin para yang mulia tingkat ketujuh dan kedelapan lainnya untuk menyerang dari jauh. Segera, banyak yang mulia mengeluarkan jimat roh dari cincin penyimpanan mereka, menggigit jari mereka, dan menuangkan semangkuk kecil darah ke dalamnya. Jimat itu berubah menjadi merah darah dan melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Kemudian, jimat ledakan darah ini diikat ke senjata tersembunyi dan dengan cepat terbang. Suara mendesing, suara mendesing. Lusinan sinar cahaya berkelap-kelip di udara, seperti mata setan, berwarna merah tua. Dalam sekejap, senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dengan jimat ledakan darah yang sangat kejam menusuk ke arah linsuan. Melihat langit yang penuh jimat ledakan darah, ekspresi linsuan dingin. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang lonestar di punggungnya, dan pedang ki yang tajam langsung meletus. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melingkari pedang panjang itu, membentuk pola misterius yang memancarkan suhu yang mengerikan. Terlebih lagi, pedang itu mengeluarkan raungan naga yang rendah, seolah-olah seluruh pedang panjangnya akan berubah menjadi naga raksasa. Membunuh. Linsuan memegang pedang lonestar di tangannya dan menebas ke depan. Angin bersiul, dan pedang ki seperti naga, disertai api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat berikutnya, jimat ledakan darah di sekitarnya dan senjata tersembunyi terbakar dengan cepat karena tersapu oleh gempa susulan dari pedang ki. Suhu yang mengerikan langsung membakar jimat ledakan darah. Senjata tersembunyi dan jimat ledakan darah di depannya juga menghilang dalam sekejap. Tidak hanya itu, para penggarap itu juga mengeluarkan teriakan yang memekahkan telinga. Di depannya, para penggarap berteriak ketika api hitam dengan cepat keluar dari tubuh mereka dan membakar dengan ganas. Hampir dalam sekejap, mereka terbakar menjadi abu. Lin Suan memegang pedang panjang di tangannya, dan rambut hitamnya berkibar. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang ganas. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah kakinya seolah-olah mereka sedang memujanya. Dia berjalan maju seperti dewa kematian. Para penggarap di sekitarnya semua tercengang. Pedang itu barusan telah membunuh lebih dari seratus orang, dan area kosong yang luas muncul di istana. Orang-orang yang tersisa gemetar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak, saya tidak ingin mati. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan berteriak. Ketakutan ini seperti wabah, menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari separuh pembudidaya kehilangan keinginan untuk bertarung dan melarikan diri ke segala arah. Namun, seluruh istana telah disegel, jadi kemana mereka bisa melarikan diri. Lin Suan mengeluarkan raungan rendah dan menggunakan jiwa bela diri ganda es dan api. Tiba-tiba, para pembudidaya yang melarikan diri membeku, dan paku es yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh mereka, dan permukaan tubuh mereka terbakar dengan cepat. Dalam sekejap, semua orang terbunuh. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Di kejauhan, Dutian Sing berteriak, wajahnya sangat pucat. Adapun Dukong dan tiga keagungan surga ke-9 yang melawan naga merah, ekspresi mereka berubah drastis. Terutama ketiga keagungan surga ke-9, mereka dengan cepat mundur, tidak berani bertarung lagi. Penatu Akong, apa yang harus kita lakukan? Mereka bertiga bertanya dengan cemas. Bertarung, jika tidak, hanya kematian yang menanti. Ekspresi Dukong sangat galak. Kami masih punya orang, kami masih punya harapan. Selanjutnya ketiga kakak senior tersebut masih dalam perjalanan dan akan segera tiba. Pada saat itu, keempat keagungan surga ke-9 tidak akan takut padanya. Tapi kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tiga keagungan surga ke-9 menggelengkan kepala, mata mereka dipenuhi rasa takut. Sekalipun kita tidak bisa menghentikannya, kita harus menghentikannya. Selama kita bisa menundanya lebih lama lagi, kita bisa menang. Kalau tidak, kita semua akan mati. Dukong berkata dengan suara rendah. Kali ini, kami telah mengumpulkan kekuatan dari delapan keluarga besar. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya. Memang benar, delapan keluarga besar di bawah Pangeran Ling Feng telah mengirimkan kultifator elit kali ini, dan masih banyak dari mereka yang berada di istana. Namun, itu semua adalah kerja keras kami. Jika kita mati di sini, delapan keluarga besar akan tamat. Tiga keagungan surga ke-9 tidak sanggup menanggungnya. Anda salah. Jika kita mati, itu akan menjadi akhir yang sebenarnya. Dukong tidak memiliki sedikitpun emosi. Selama kita tidak mati, delapan keluarga besar bisa direformasi. Baiklah, biarkan mereka keluar. Saya mengerti. Kata ketiga keagungan surga ke-9, namun mereka masih memerlukan waktu untuk keluar. N. Dukong mengangguk. Biarkan tim penyempurnaan senjata duluan. Tim Blood Demon dan tim Half Demon segera pulih. Ya. Ketiga keagungan surga ke-9 setuju. Kemudian, dengan cepat, mereka terbang ke kedalaman istana. Lin Xuan memegang pedangnya dan memperhatikan dalam diam, tidak menghentikannya. Ini karena dia ada di sini untuk menghilangkan sumber masalahnya. Hanya ketika orang-orang itu mengeluarkan semua kekuatan tersembunyi mereka barulah dia bisa bergerak. Kalau tidak, jika dia membiarkan mereka tetap hidup, itu akan menjadi bencana di masa depan. Dentang. 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 Gemuruh. Tiba-tiba, serangkaian suara datang dari Manor, seolah-olah logam yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Itu sangat menusuk telinga. 1292. Suara dentang logam bergema di dalam vila, diikuti dengan tanah yang sedikit bergetar. Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Sekelompok sekitar 50 prajurit muncul di depannya. Orang-orang ini memiliki ekspresi dingin, dan wajah mereka berkilau logam, seolah-olah mereka bukanlah manusia sungguhan, melainkan manusia logam. Lin Xuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pejuang seperti itu. Di sampingnya, naga merah tua itu juga mengerutkan kening. Penggabungan senjata. Apa? Lin Xuan tidak mengerti. Ada seni kuno yang hilang yang dapat menggabungkan senjata ke dalam tubuh dan mempraktikkannya menjadi kemampuan ilahi yang sangat kuat. Maksudmu orang-orang ini memiliki metode budidaya kuno, dan mereka sudah mempraktikkannya. Lin Xuan terkejut. Bagaimana mungkin, metode budidaya itu telah hilang, dan persyaratan untuk prajurit sangat tinggi. Tidak mungkin bagi pejuang biasa untuk mempraktikkannya. Orang-orang ini mungkin hanya mendengar legenda penggabungan senjata, tapi metodenya salah. Naga merah menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini pasti memasukkan senjata secara paksa ke dalam tubuh mereka. Ini sangat berbahaya, dan prosesnya sangat kejam. Mendengar penjelasan naga merah, Lin Xuan juga memahami bahwa orang-orang di depannya ini pasti telah mempraktikkan semacam seni jahat. Orang-orang ini sungguh gila. Demi mengejar kekuasaan yang besar, mereka tak segan-segan menggunakan cara merugikan diri sendiri seperti ini. Di depannya, 50 prajurit logam bergegas mendekat dengan cepat, seperti pedang tajam. Segera, orang-orang ini dibagi menjadi 5 tim yang terdiri dari 10 orang, bergegas dari arah yang berbeda. Tim prajurit pertama merentangkan tangan mereka, dan ada bilah di lengan mereka. Orang-orang ini pasti telah menggabungkan senjata mereka ke dalam senjata mereka. Sepuluh orang itu sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka berada di depan Lin Xuan. Lengan mereka yang menyatu dengan senjata dengan cepat meledak, ingin membunuhnya. Lin Xuan mendengus dan mengayunkan tinjunya, disertai petir yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat mengamuk. Peng! Suara gemetar bumi terdengar, dan dia bertabrakan dengan seorang prajurit yang menyatu dengan palu raksasa. Tiba-tiba, seluruh ruangan berguncang, dan suara gemuruh yang memekakan telinga membuat banyak orang mengeluarkan darah dari telinganya. Mata Lin Xuan bersinar seperti kilat. Dia berdiri diam seperti gunung, tetapi seniman bela diri di depannya mundur beberapa lusin langkah, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Namun lengannya tidak patah. Lin Xuan juga sangat terkejut. Benar saja, lengan yang menyatu dengan senjata memang sangat kuat. Dibandingkan dengan seniman bela diri pada level yang sama, itu jauh lebih kuat. Tak heran jika orang-orang ini tak segan-segan melukai tubuhnya sendiri dan menggunakan cara kejam seperti itu. Dukong dan Dutian Xing dikejauhan sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah menemukan cara untuk menghadapi Lin Xuan. Setidaknya orang-orang ini tidak terbunuh seketika seperti sebelumnya. Pergi-pergi, bunuh dia. Dukong meraung marah. Segera, 50 prajurit logam menerima perintah tersebut, dan sosok mereka bersinar seperti kilat. Menyerang sekali lagi. Pasukan pertama seperti pisau tajam, bergegas ke garis depan. Palu raksasa, pedang, pedang, tombak, segala jenis senjata aneh muncul di lengan orang-orang ini. Mereka bersinar dengan cahaya dingin dan dengan kejam menyerang Lin Xuan. Pasukan kedua melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Orang-orang ini telah menyatukan kaki mereka. Dengan sebuah tendangan, cahaya pedang dan bayangan pedang bersinar. Kaki seniman bela diri ini seperti pedang surgawi, sangat tajam, dengan mudah menembus kehampaan. Pasukan tiga, pasukan empat, dan pasukan lima, ikuti terus. Beberapa dari orang-orang ini telah menyatukan separuh tubuh mereka, dan beberapa telah menyatu sepenuhnya, membentuk manusia logam. Mereka bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan yang mulia surga kesembilan mungkin akan kesulitan untuk mundur tanpa cedera saat menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Lin Xuan berdiri di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak berdaya dalam situasi ini. Karena tubuh pihak lain terlalu kuat, dan mereka tidak bisa meledakkannya sama sekali. Tapi dia berbeda, dia punya cara untuk menahan orang-orang ini. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda hanyalah logam. Anda juga akan meleleh saat menghadapi api yang dahsyat. Ekspresi Lin Xuan dingin, dan bola api hitam keluar dari telapak tangannya. Memang benar, Lin Xuan memiliki api hitam mengerikan yang dapat menahan logam. Seperti yang diharapkan, ketika api hitam ini muncul, para prajurit logam itu gemetar, dan banyak yang menunjukkan ekspresi ngeri. Menghadapi api hitam, mereka secara naluriah merasakan semacam ketakutan. Jangan mundur, kalian semua, serang. Meski dia punya api, dia mungkin tidak bisa menahan kita. Teriak seseorang. Mendengar ini, sedikit kegilaan muncul di mata orang-orang ini. Sambil mengaum, mereka bergegas seperti binatang buas. Keras kepala. Lin Xuan mendengus dingin, dan dengan tamparan, telapak api hitam besar didorong keluar. Api hitam ini berasal dari api asal surgawi Netehbert. Itu sangat menakutkan, dan Lin Xuan telah menyempurnakannya menjadi jiwa bela diri, sehingga kekuatannya bahkan lebih kuat. Saat ini, seluruh ruangan menjadi terdistorsi. Pasukan pertama diserang dengan lebih ganas, dan lengan mereka mulai meleleh karena suhu tinggi. Segera, tangan mereka yang menyatu dengan senjata berubah menjadi bola logam cair yang menetes ke tanah. Para seniman bela diri dari regu pertama mengeluarkan teriakan yang memekatkan telinga. Tidak ada yang bisa dilakukan. Itu terlalu menyakitkan. Bisakah Anda bayangkan perasaan tangan Anda meleleh? Mereka sekarang menderita penyiksaan seperti ini. Manusia metal ini awalnya memiliki kelemahan seperti ini. Jika mereka menghadapi api yang sangat kuat, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Namun, ketika mereka memilih jalan ini, mereka berpikir bahwa mereka akan beruntung, karena hanya ada sedikit api seperti itu di dunia. Terlebih lagi, selama itu bukan api tingkat raja, mereka tidak akan takut sama sekali. Namun, mereka tidak menyangka bahwa api Lin Suan berasal dari binatang iblis kuno yang tak tertandingi, dan bahkan lebih menakutkan daripada api tingkat raja. Oleh karena itu, melawan api hitam semacam ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Telapak tangan hitam besar itu seperti bulldozer, dan kemanapun ia melewatinya, seniman bela diri dari regu pertama akan meleleh. Dalam sekejap, ancaman di depan Lin Suan dihilangkan. Namun, pada saat ini, orang-orang dari regu kedua sudah menyerang. Tendangan pedang iblis. Delapan belas tendangan api hantu. Tendangan ilahi awan angin. Bayangan tendangan muncul, dan itu seperti pedang dewa, sangat tajam dan ganas. Jika alam mulia surga ke-8 terkena tendangan ini, mereka mungkin akan segera meledak. Lin Suan mencibir, dan tanpa menoleh, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, seekor naga api hitam terbang keluar dari telapak tangannya, mengaum sambil berputar-putar. Para seniman bela diri dari regu kedua langsung diselimuti oleh naga hitam, dan mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Semua serangan mereka dibakar di udara dan kemudian dicairkan. Tidak hanya itu, dua tombak hitam muncul di telapak tangan Lin Suan, terbakar dengan ganas saat mereka dengan cepat menusuk ke kiri dan kanan. Tombaknya sangat tajam dan membawa panas yang menyengat. Seolah-olah dewa api telah turun, dan mereka langsung menembus regu ketiga dan keempat. Adapun pasukan kelima, Lin Suan melirik mereka, dan kemudian api hitam muncul di sekujur tubuh mereka. Segera, lima regu tim penyempurnaan senjata semuanya dimusnahkan. Hu, hu, hu. Tanah ditutupi api hitam, dan seniman bela diri dari tim penyempurnaan senjata telah lama menghilang, dan bahkan mayat mereka pun tidak tertinggal. 1293 Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Api hitam menari-nari di tanah, menyala dengan ganas. Sementara itu, para penggarap dari tim penyempurnaan senjata tidak terlihat. Bahkan mayat mereka pun tidak tertinggal. Adegan ini terlalu menakutkan. Tim penyempurnaan senjata yang telah mengaum dengan marah dan dipenuhi dengan niat membunuh beberapa detik yang lalu sebenarnya tidak ada yang tertinggal. Untuk sesaat, seluruh vila kosong. Melihat pemandangan ini, Dutian Sing dan Dukong sama-sama merasa kulit kepala mereka mati rasa. Terutama Dukong yang semakin ketakutan. Ini karena dia mengetahui kekuatan tim penyempurnaan senjata. Mereka pastinya sangat kuat, bahkan Yang Mulia Surga ke-9 tidak dapat membunuh mereka. Orang-orang itu terbentuk setelah delapan klan besar menghabiskan banyak usaha. Saat itu, total ada lima ribu orang yang mengikuti eksperimen ini, namun pada akhirnya hanya lima puluh orang yang berhasil. Bisa dibilang ini adalah senjata rahasia mereka. Sekarang mereka telah menggunakannya untuk menangani Lin Suan, itu seharusnya sangat efektif. Namun, siapa sangka mereka akan terbunuh seketika? Dimana tim Blood Demon dan tim Half Beast? Dukong meraung dengan ganas, matanya dipenuhi ketakutan. Dia harus menunda Lin Suan dan menunggu tiga Yang Mulia Surga ke-9 lainnya tiba. Kalau tidak, mereka pasti mati. Elder Kong, tim Blood Demon, dan tim Half Beast belum pulih sepenuhnya. Yang Mulia Surga ke-9 berkeringat dingin. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat lepaskan mereka, kita harus menghentikan mereka. Iya saya mengerti. Yang Mulia Surga ke-9 mengertakan gigi dan akhirnya mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan cepat seperti hantu. Tidak lama kemudian, tanah di depan mereka tiba-tiba bersinar terang. Dua arai heksagram besar dengan cepat muncul, dan kemudian dua kelompok orang muncul dalam cahaya. Susunan teleportasi. Sepertinya beberapa orang aneh telah keluar lagi. Naga merah memandang ke depan dengan antisipasi. Cahaya yang menyilaukan dengan cepat menghilang, dan akhirnya, dua kelompok pembudidaya muncul di tanah. Kali ini, jumlah orangnya lebih sedikit. Hanya ada sekitar 30 orang di setiap sisi. Totalnya ada sekitar 60 orang. Namun, aura mereka bahkan lebih ganas daripada tim penyempurnaan senjata sebelumnya. 30 orang di sebelah kiri sangatlah aneh. Tubuh mereka bersinar merah, dan jika dilihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa itu adalah darah yang mengalir. Mereka semua seperti manusia berdarah. Mata dingin mereka sangat merah, dan dipenuhi niat membunuh. Mereka tampak seperti sekelompok dewa pembunuh. Kalau dipikir-pikir, ini pasti tim Blood Demon yang dukung sebutkan. Dilihat dari niat membunuh orang-orang itu, mereka seharusnya membunuh setidaknya 10 ribu orang. Tak hanya itu, darah mereka sepertinya telah dirangsang dengan teknik rahasia sehingga membentuk energi khusus. Namun, metode memeras potensi tubuh ini membuat para seniman bela diri ini tidak akan hidup lama. Mampu hidup selama 10 tahun sudah sangat menantang surga. Wajah naga merah terlihat meremehkan. Dia sangat menentang metode pengambilan energi ini. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sebelah kanan. Sial, apa ini? Kelompok prajurit di sebelah kanan bahkan lebih aneh lagi. Beberapa dari mereka memiliki sepasang sayap di punggung mereka, beberapa memiliki sisik di tubuh mereka, dan beberapa memiliki bagian dari binatang iblis. Ini adalah kelompok terakhir, kelompok setengah iblis. Apa sih mereka? Mereka bukan manusia atau setan. Mereka bukan ikan atau unggas. Orang-orang ini benar-benar mendekati kematian. Naga merah menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya menjadi senjata rahasia terakhir mereka, kata Lin Suan dingin sambil menatap Blood Demons dan Half Vins. Sepertinya mereka menjadi gila untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang seniman bela diri. Karena itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini, biarkan saja menghilang. Suara Lin Suan nyaring, dan matanya penuh semangat juang. Di depan, Blood Demons dan Half Vins menerima perintah dan segera pulih. Mata Blood Demons di sebelah kiri memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Niat membunuh mereka tidak ada bandingannya, seolah-olah mereka sudah gila. Niat membunuh berwarna merah darah gelisah dan menutupi seluruh langit. Dalam sekejap, seluruh vila diwarnai merah. Tiga puluh orang di depan semuanya memiliki niat membunuh yang besar. Kemudian, mereka melonjak ke langit dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Niat membunuh, Anda tidak memenuhi syarat. Lin Suan mendengus dengan jijik. Kemudian, matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Warisan pembantaian pedang darah, aktifkan. Energi kekerasan langsung keluar dari tubuh Lin Suan. Aura pedang berwarna merah darah menyembur keluar dari tubuh Lin Suan dan dengan cepat menutupi sekeliling, membentuk lautan darah. Dua sinar cahaya merah darah muncul di matanya yang dingin. Tak hanya itu, rambut hitamnya menari tertiup angin dan juga diwarnai merah. Niat membunuh yang mengejutkan dan kejam meledak dari tubuh Lin Suan dan menyapu langit, menyebabkan seluruh vila bergetar hebat. Jika niat membunuh 30 orang di depan adalah sungai dan danau, maka niat membunuh Lin Suan adalah lautan luas dan langit berbintang yang luas. Tanpa batas dan tanpa akhir, keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan? Di kejauhan, dukong dan supremasi surga ke-9 lainnya tercengang. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh untuk membentuk niat membunuh yang begitu kejam? 100 ribu, 1 juta, atau 10 juta? Mereka tidak berani percaya bahwa seorang kultifator berusia 20 tahun dapat membunuh begitu banyak orang. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa alasan mengapal Lin Suan bisa menunjukkan niat membunuh yang begitu kejam adalah karena warisan pembantaian pedang darah. Itu adalah warisan seorang raja. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang seperti mereka. Di depan, 30 pembudidaya kelompok setan darah juga merasakan aura Lin Suan, dan mereka langsung gemetar gelisah. Niat membunuh di tubuh mereka juga menjadi kacau dan tidak nyaman. Menghadapi Lin Suan, mereka tidak lagi maju dengan gila-gilaan. Sebaliknya, mereka seperti anak kucing yang gemetaran, tidak mampu melawan sama sekali. Oh tidak, kesadaran kelompok setan darah akan runtuh. Di belakang, ekspresi keagungan surga ke-9 berubah drastis. Detik berikutnya, dia mengeluarkan bel berwarna merah darah. Jejak kegilaan muncul di matanya, dan dia mengguncangnya dengan cepat. Dang, 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 dang. Suku kata yang aneh terdengar. Ketika Blood Demons mendengar ini, mereka langsung menjadi gila. Tubuh mereka yang gemetar juga kembali normal, namun aura mereka menjadi lebih ganas. Pembuluh darah di mata mereka juga sangat tebal sehingga tidak bisa dikeluarkan. Jika orang luar melihat ini, mereka akan tahu bahwa orang-orang ini sudah gila. Menyerang. Ketiga puluh sosok itu seperti tentara bunuh diri yang tidak peduli dengan nyawa mereka, dan mereka dengan cepat menyerang ke depan. Bahkan jika mereka harus menghancurkan diri sendiri, mereka harus membunuh pemuda di depan mereka ini. Sementara itu, undangan Lin Suan bahkan lebih arogan. Dia seperti dewa pembantaian yang terlahir kembali. Lautan darah di sekelilingnya melonjak, dan pedang berwarna merah darah mengembun di depannya. Langit pembelah darah Dengan ayunan pedang, cahaya pedang yang tak tertandingi melonjak dengan cepat. Itu seperti pelangi berwarna merah darah, langsung menyelimuti 30 orang di depannya. Kemanapun cahaya pedang lewat, terdengar suara iblis dan lolongan hantu yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Pada saat ini, seluruh area seluas 30 kaki tampaknya telah berubah menjadi medan perang yang mengerikan. Bang! Cahaya pedang berwarna merah darah menebas, dan 30 pembudidaya setan darah di depannya dengan cepat meledak seperti kembang api yang menyelaukan. Satu pedang, dan kelompok setan darah dimusnahkan. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Melihat pemandangan ini, Dukong dan yang lainnya menjadi gila. Dutian Sing bahkan berlutut di tanah, gemetar, dan terus mengutak atik rambutnya. Iblis? Ini iblis. Dia belum pernah mendengar teknik seperti itu. 1294 Faktanya, aura pembunuhan pihak lain telah langsung menghancurkan pikirannya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia hanya bisa berlutut di sini dan gemetar. Di bawah, para pembudidaya setengah iblis juga menjadi gila dan meraum dengan cemas. Mereka bahkan tidak perlu menunggu pesanan. Mereka sudah menyerang ke depan dengan gila-gilaan. Baru saja, aura pedang pembunuh berwarna merah darah linsuan telah menghancurkan pikiran mereka. Sekarang, mereka sudah dalam keadaan gila. Mereka sama sekali tidak tahu apa bahayanya. Itu sebabnya mereka menyerang ke depan dengan gila-gilaan. Sementara itu, linsuan melayang di udara. Laut darah dan pedang darah di sekelilingnya belum hilang. Tidak hanya itu, tapi semuanya menjadi lebih jelas. Mereka bahkan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa sebenarnya aura membunuh itu. Bibir linsuan melengkung membentuk senyuman dingin. Dia tidak menyingkirkan warisan pembantaian pedang darah. Sebaliknya, dia menggunakannya secara ekstrim. Mengenakan jubah hitam, rambut merah darahnya berkibar. Linsuan memegang pedang di tangannya. Dia seperti dewa kematian. Lautan darah yang tak terbatas melonjak di udara, mengeluarkan suara yang membuat jiwa seseorang bergetar. Pedang iblis yang haus darah, pedang pertama, pembantaian roh. Suara linsuan dingin. Aura pembunuhannya telah terwujud. Aura arogannya seperti gunung berapi, menyebabkan seluruh vila pegunungan bergetar. Pada saat ini, linsuan telah berubah menjadi iblis. Laut darah yang tak terbatas melonjak di langit, mewarnai seluruh vila pegunungan menjadi merah. Delapan garis aura pedang berwarna merah darah menebas ke segala arah dengan linsuan sebagai pusatnya. Tanah terbelah, dan rumah-rumah runtuh. Itu berantakan. Tiga puluh pembudidaya setengah iblis juga berubah menjadi kabut berdarah oleh delapan garis aura pedang. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan linsuan. Melihat ini, ekspresi ketiga yang mulia surga ke-9 berubah drastis. Wajah dukong bahkan lebih pucat, dan dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Mati, semua mati, pengeluarannya. Para elit yang dia bina selama beberapa dekade semuanya tewas dalam pertempuran ini. Dia sama sekali tidak bisa menerima hal ini. Tidak hanya itu, hal yang lebih serius adalah seluruh vila pegunungan itu di segel. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Seperti yang diharapkan, pedang kedua linsuan ditujukan pada yang mulia surga ke-9 ini. Pedang iblis yang haus darah, pedang kedua, angin pembantai. Itu adalah pedang ki berwarna merah darah lainnya. Kemana pun ia lewat, hembusan angin berwarna merah darah bertiup ke seluruh istana. Empat badai berwarna merah darah menghubungkan langit dan bumi, seolah-olah raja iblis sedang berjalan di dunia manusia. Keempat tornado ini masing-masing menyerang tiga yang mulia surga ke-9 dan dukong. Badai berwarna merah darah itu terlalu dahsyat. Itu berisi aura yang tak terkalahkan, serta pedang pembantaian ki berwarna merah darah. Ditambah dengan fakta bahwa orang-orang ini telah ditakuti oleh linsuan, tidak mungkin mereka bisa melawan. Peng-peng-peng. Tidak lama kemudian, ketiga yang mulia tingkat ke-9 diselimuti oleh badai berwarna darah. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk melawan, badai berwarna merah darah melepaskan cahaya pedang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya yang terlalu menakutkan. Mereka langsung memisahkan orang-orang ini. Embusan angin bertiup lewat, dan tiga yang mulia surga ke-9 yang kuat menjadi tumpukan daging cincang. Adapun badai berwarna merah darah ke-4, dengan cepat terbang menuju dukong. Bahkan dukong, yang merupakan yang mulia surga ke-9 tingkat menengah, merasakan kulit kepalanya mati rasa saat ini. Ini karena aura ini terlalu liar. Dalam keadaan normal, dukong tidak akan takut. Namun, badai ini dilancarkan oleh Lin Suan dengan cara yang sangat hirup-pikuk. Selain itu, di dalamnya terdapat energi darah dari para kultifator yang telah mati itu. Dia tidak berani menolak sama sekali. Namun, jalan di sekitarnya semuanya tertutup rapat. Kakek, lakukan sesuatu. Cepat lakukan sesuatu. Saya tidak ingin mati. Di sampingnya, Du Tian Xing sangat ketakutan hingga dia mengompol. Wajah tampannya sangat pucat. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia seperti semut rendahan. Namun, dukong diam. Saat dia melihat badai berwarna merah darah yang semakin dekat, dia mengambil keputusan. Sedikit kegilaan muncul di matanya. Tangannya seperti cakar hantu, dan secepat kilat saat meraih Du Tian Xing. Du Tian Xing segera berteriak kesakitan. Ini karena tangan itu telah tenggelam ke dalam dagingnya, menyebabkan banyak darah muncrat. Ah, kakek, kamu. Du Tian Xing terkejut sekaligus ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Du Tian Xing tidak percaya kakeknya akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun, dia tidak mengetahui hal ini saat ini. Tumpukan darah dengan cepat mengembun di depan dukong, membentuk bola cahaya berwarna merah darah seukuran kepalan tangan. Lalu, dukong menamparnya. Ledakan. Bola cahaya berwarna merah darah dibentuk oleh dukong menggunakan metode rahasia. Itu sangat aneh. Untuk itu diperlukan tubuh seorang kultifator sebagai bahan mentahnya. Itulah sebabnya dia membunuh Du Tian Xing. Bola cahaya itu seperti bulan berwarna merah darah. Ia terbang dengan cepat dan kemudian menghantam badai sehingga menimbulkan getaran seperti hari ini. Badai melanda dan darah memenuhi udara. Seluruh vila terselubung sepenuhnya di dalamnya. Ketika semuanya lenyap, jurang maut muncul di depan mereka, seolah-olah terhubung dengan dunia bawah. Tiga formasi yang sebelumnya dibuat oleh vila juga hancur dalam ledakan ini. Hanya formasi naga merah yang masih berdiri. Dukong melarikan diri dengan nyawanya dengan mengandalkan bola cahaya berwarna merah darah. Dia bersembunyi di samping dan terus terengah-engah. Melihat pemandangan ini, wajah dukong sangat pucat. Jantungnya berdarah. Ini adalah vila rahasia yang dengan susah payah dia kelola untuk membina elit untuk delapan keluarga besar. Namun, semuanya kini hancur. Tidak ada yang tersisa. Dalam sekejap, dia tampak berusia seratus tahun. Dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh bocah menjijikan di depannya ini. Bocah inilah yang menghancurkan delapan keluarga besar. Hati dukong dipenuhi amarah. Itu seperti api yang berkobar membakar tubuhnya. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya bergetar. Kemarahan di tubuhnya dengan cepat surut seolah-olah terkena es. Bahkan tubuh dukong mulai bergetar. Ini karena dia melihat Lin Suan berjalan ke arahnya. Di kejauhan, Lin Suan memegang pedang berwarna merah darah di tangannya. Di belakangnya, ada lautan darah yang tak ada habisnya. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju dukong. Dengan setiap langkah yang diambil Lin Suan, hati dukong tenggelam. Pada akhirnya, dia berguling dan merangkak menjauh. Berhenti, kamu tidak bisa membunuhku. Dukong mulai memohon belas kasihan. Tidak bisa membunuhmu, Lin Suan mendengus dingin. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Jika kamu membunuhku, Pangeran Ling Feng tidak akan membiarkanmu pergi. Bodoh, Lin Suan menghina. Dia perlahan mengangkat pedang pembunuh berwarna merah darah di tangannya. Jangan lakukan itu. Jangan bunuh aku. Saya tahu banyak rahasia tentang Pangeran Ling Feng dan keluarga Duan. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan menceritakan semuanya padamu. Melihat ancamannya tidak ada gunanya, dukong segera mengubah strateginya. Dia ingin menggunakan nilainya untuk ditukar dengan jalan keluar. Kamu bahkan bukan anggota keluarga Duan. Rahasia apa yang kamu ketahui? Saya khawatir Anda bahkan tidak bisa memasuki lingkaran inti keluarga Duan. Lin Suan mencibir dengan jijik. Berhentilah berjuang. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Dengan itu, Lin Suan mengangkat pedang pembunuh berwarna merah darah dan hendak menebas ke depan. Pada saat ini, raungan kemarahan tiba-tiba datang dari langit. Berat, cepat lepaskan Elder Kong. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Suara ini seperti gemuruh guntur yang meledak dari atas. Mendengar suara ini, Lin Suan sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat ke depan. Di sisi lain, dukong yang berada di tanah sangat gembira. Yang Mulia Ular Langit, Anda di sini. Selamatkan saya secepatnya. 1295 Tiga aura kuat datang dari kehampaan di atas. Mereka sangat kejam dan membuat hati seseorang bergetar. Tiga Yang Mulia Surga kesembilan tingkat menengah. Lin Suan sedikit mengernyit, dan matanya berkedip. Naga merah juga mendengus. Eh, aku tidak menyangka bala bantuan akan datang. Nak, hati-hati. Tampaknya mereka memiliki senjata berharga di tangan mereka yang dapat menembus formasi terakhir. Harta Karun Mata Lin Suan seperti kilat saat dia melihat ke atas. Memang benar, di saat berikutnya, sebuah pagoda biru tiba-tiba membesar dan runtuh ke bawah seperti gunung raksasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang mengguncang bumi terdengar, dan retakan besar muncul di susunan terakhir. Kemudian, Tiga Yang Mulia Surga kesembilan mengendalikan pagoda biru itu lagi dan memperlebar celahnya. Pada akhirnya, seluruh arai dipecah menjadi dua. Astaga, astaga. Tiga sosok dengan aura kuat turun dengan cepat. Lin Suan memegang pedangnya dan mencibir sambil melihat ketiga orang itu. Di depannya ada seorang pria parubaya berjubah hitam dan seorang wanita tua berjubah merah dengan tongkat. Yang terakhir botak dan ular berbisa merayapi sekujur tubuhnya. Ketiganya memiliki aura yang kuat, dan mereka berdiri di sana seperti tiga gunung. Di belakang mereka, ratusan petani bergegas mendekat. Yang Mulia Ular Langit, Nenek Bunga Merah, Biksu Dawismu, selamatkan aku. Dukong berteriak dengan gila. Elder Du, jangan khawatir. Kami pasti akan memastikan keselamatan Anda. Kata Yang Mulia Ular Langit yang botak dengan suara yang dalam. Ya, tidak hanya itu, kami juga akan membunuh anak ini. Di sampingnya, pria parubaya berkulit hitam, Biksu Dawismu, juga dipenuhi dengan niat membunuh. Menghadapi tiga orang sombong, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia menatap pagoda biru di tangan Nenek Bunga Merah. Sebuah pecahan dari harta karun tingkat bumi. Pantas saja ia mempunyai kekuatan yang bisa menghancurkan susunannya. Lin Suan bergumam dan sedikit mengangguk. Huff, saya tidak berharap Anda memiliki pengetahuan. Karena Anda mengetahui kekuatan harta karun itu, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Mungkin dengan cara ini, kamu bisa meninggalkan mayat utuh. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena mencabik-cabikmu. Nenek Bunga Merah mendengus sambil tersenyum sinis. Namun, Lin Suan tidak tergerak. Tatapannya bagaikan kilat saat dia perlahan mengamati kerumunan. Sepertinya kalian harus menjadi bala bantuan terakhir. Karena itu masalahnya, mari kita akhiri ini. Sombong dan bodoh. Kamu mendekati kematian. Bocah, kamu sudah mati. Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Teriakan marah terdengar satu demi satu. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan sedingin es. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir dan api hitam. Seluruh keberadaannya seperti dewa perang, tak terhentikan. Dia menggabungkan pedang cahaya berwarna darah di tangannya dengan Lone Star Swat, dan kemudian menggambar lintasan aneh di udara. Pedang Ki berwarna merah darah, kilat putih keunguan, api hitam, embun beku, jiwa pedang. Garis-garis kekuatan yang menakutkan dilepaskan saat pedang Lone Star menari di udara. Selanjutnya, lima pedang surgawi raksasa terbentuk di langit. Pedang petir Gail, pemusnahan lima dewa pedang dan iblis. Lin Suan melakukan teknik pedang petir Gail di hadapan empat supremasi bela diri tingkat sembilan tingkat menengah dan hampir seratus pembunuh. Terlebih lagi, itu adalah bentuk terakhir dari teknik pedang petir Gail. Lima pedang surgawi raksasa muncul di udara. Salah satunya berwarna merah darah. Dengan aura pembunuhan yang mengerikan, ia menebas ke arah seratus seniman bela diri di kejauhan. Ledakan. Saat pedang itu mendarat, tanahnya amruk dan kekosongannya hancur. Aura pembunuhan yang kejam segera menyelimuti seratus seniman bela diri. Ceritan terdengar satu demi satu. Banyak orang yang berjuang dengan panik, mencoba keluar dari pengepungan. Namun, semuanya berubah menjadi kabut darah oleh pedang raksasa dan tidak ada lagi. Dalam sekejap, seratus seniman bela diri semuanya dimusnahkan. Apa? Supremasi ular langit dan nenek saflower baru saja tiba dan belum melihat kekuatan tempur linsuan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat pemandangan ini, kelopak mata mereka bergerak-gerak hebat. Bagaimana mungkin, ada ratusan elit dan pakar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mereka tidak bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Namun, pemuda di depan mereka yang melakukannya. Ini memberi mereka firasat buruk. Kalian bertiga, bocah ini sangat kuat. Jangan ragu, cepat serang bersama. Dukong meraung dengan ganas untuk mengingatkan semua orang. Mendengar itu, keagungan ular langit dan dua orang lainnya terkesiap. Kemudian, niat membunuh yang tak tertandingi muncul dari tubuh mereka. Membunuh. Teriakan marah terdengar satu demi satu. Kemudian, keagungan ular langit dan dua orang lainnya segera menyerang. Puluhan ribu ular berlarian di sekitar tubuh keagungan ular langit, membentuk seekor ular piton terbang besar yang menyerbu ke depan dengan cepat. Nenek Safflower mengaktifkan pagoda biru di tangannya dan menembakkan bayangan cahaya yang menyilaukan. Kekuatannya sangat menakutkan, menyebabkan seluruh kekosongan retak. Biksu Daoismu bergerak seperti hantu. Pedang hitam di tangannya secepat kilat saat menembus punggung Lin Suan. Dukong, yang tergeletak di tanah, juga meraung marah. Dia melepaskan kekuatan kekerasan dan mengayunkan tinjunya untuk menyerang Lin Suan. Dalam sekejap, empat ahli Tok menyerang bersama-sama. Mereka bertekad untuk membunuh Lin Suan. Lin Suan, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Rambut merah darahnya berkibar di udara. Dia memiliki senyuman yang sangat arogan di wajahnya. Aura di tubuhnya setajam pedang dewa yang tiada taraf. Ayo berjuang. Hari ini, kalian berempat akan mati di sini. Begitu dia selesai berbicara, awan naga yang keras terdengar dari tubuhnya. Empat pedang raksasa di langit menebas lebih cepat. Pedang hitam raksasa, membawa api hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti api neraka, menebas dukong dengan kecepatan tinggi. Pedang biru raksasa, memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya, membekukan kehampaan kemanapun ia melewatinya. Itu dengan cepat menembus ke arah biksu daoismu. Pedang petir ungu putih, dengan aura yang sangat ganas, menembus kehampaan dan menyapu menuju ke agungan ular langit. Pedang raksasa terakhir sangatlah sederhana. Ada bayangan samar naga di sana. Seolah-olah seekor naga raksasa telah menembus kehampaan dan menebas ke arah nenek saflower. Dalam sekejap, guntur menderu dan angin menderu-deru. Itu seperti pemandangan kehancuran. Engah, engah. Dentang, dentang. Ah. Bayangan tinju dukong menguap dalam sekejap. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya dipotong menjadi dua bagian oleh pedang api hitam. Mayatnya dibakar hingga bersih, tidak meninggalkan bekas. Dalam kehampaan, bayangan ular terbang raksasa ditembus oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Ia menjerit dan pingsan. Tubuh keagungan ular langit hangus hitam. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Pedang es biru melepaskan kekuatan es yang tak ada habisnya dan langsung membekukan biksu daoismu, mengubahnya menjadi patung es. Kemudian hancur berkeping-keping. Pedang raksasa berbentuk naga terakhir, memancarkan niat membunuh yang bisa menembus langit dan bumi, langsung menuju ke saflower nenek. Dalam sekejap, nenek saflower ketakutan. Dia menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke pagoda biru, dengan panik mengaktifkannya. Pagoda biru membesar, seperti gunung biru besar, menyelimuti dirinya. Dentang. Suara gemetar terdengar. Seluruh kekosongan retak. Nenek saflower dan pagoda biru dikirim terbang bersama. Empat pedang raksasa jatuh. Dukong dan Muloren tewas di tempat. Supremasi ular langit dan nenek saflower juga terluka parah. Jika masalah ini menyebar, pasti akan menimbulkan keributan besar di seluruh benua Tianwu. Empat yang mulia di tingkat tengah tingkat ke sembilan melawan Lin Xuan, tetapi hasilnya adalah dua orang tewas dan dua lainnya terluka. Ini terlalu sulit dipercaya. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Supremasi ular langit dan nenek saflower yang masih hidup menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. 1296. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki kecakapan bertarung yang begitu kuat? Supremasi ular langit dan nenek bunga merah yang masih hidup menjadi gila karena tidak percaya. Sebelum mereka datang, mereka sangat percaya diri dan berpikir bahwa rencana mereka sempurna. Mereka pasti bisa menghilangkan Lin Xuan. Siapa sangka akan berakhir seperti ini? Kamu bukan manusia. Kamu iblis. Iblis. Mereka memang gila. Bahkan Supremasi surga ke sembilan tahap akhir tidak akan mampu memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Bodoh. Kurang pengetahuan. Lin Xuan meludah. Kemudian, dia menjentikan dua jari penghancur kekosongan, langsung menembus kepala keagungan ular langit dan nenek bunga merah. Celepuk. Celepuk. Mata mereka melebar. Sebelum jatuh, mereka sudah mati. Bahkan dalam kematian, mereka tidak percaya bahwa mereka telah dibunuh dengan mudah. Empat ahli top, sembilan Supremasi surga ke sembilan, dan ratusan pembudidaya elit telah dimusnahkan sepenuhnya. Seberapa menakutkan pemuda di hadapan mereka ini? Dia sebenarnya mampu melawan delapan klan besar sendirian dan bahkan membunuh banyak ahli. Berapa usianya? Dia baru berusia 20 tahun. Namun, dia sudah memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Bahkan raja di benua itu tidak dapat mencapai prestasi seperti itu saat itu. Ini sudah berakhir. Lin Suan menyingkirkan Lone Star Sword dan berjalan keluar. Ketika dia dan naga merah keluar dari vila, vila di belakang mereka tiba-tiba terbakar. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya menelan seluruh vila seperti setan. Ketika Lin Suan menghilang ke langit, seluruh kota Nanshan terguncang. Sebenarnya, para ahli di kota itu sudah merasakan energi kekerasan tadi. Namun, energi itu terlalu kuat, dan mereka tidak berani mendekat karena takut terpengaruh. Ketika kekuatannya melemah, banyak ahli di sekitar pergi untuk memeriksanya. Kemudian, mereka semua tercengang dan berdiri terpaku di tanah. Ada lubang yang sangat besar dan dalam di depan mereka. Itu mencakup radius 100 mil dan kedalamannya tak terduga. Vila yang awalnya megah telah hilang. Tidak hanya seluruh kota Nanshan, namun para ahli dari kota terdekat juga terbang. Energi dari pertempuran sebelumnya telah menyebar jauh dan luas. Para pembudidaya biasa hanya dikejutkan oleh lubang yang menakutkan itu. Namun, mata para ahli itu melebar dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa disinilah tempat berkumpulnya klan-klan besar. Elit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Namun, saat ini, itu benar-benar hancur. Ini jelas merupakan masalah besar, dan klan Duan mungkin akan sangat marah. Kita harus tahu bahwa situasi klan Duan saat ini sangat buruk. Mereka sering dibunuh, namun kini, lokasi rahasia mereka justru telah dihancurkan. Siapa yang melakukan ini? Membunuh begitu banyak orang seharusnya cukup untuk ditukar dengan pil panjang umur, bukan? Banyak orang yang sangat gembira ketika mendengar berita tersebut. Ketika berita ini sampai ke klan Duan, semua orang di klan Duan terkejut. Mereka tidak percaya bahwa begitu banyak seniman bela diri elit dan ahli absolut tidak dapat membunuh yang mulia tingkat ketujuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak nakal itu bisa bertahan? Apa yang sedang terjadi? Beritahu saya. Pangeran Ling Feng meraung marah. Para seniman bela diri di bawahnya sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah gemetar. Tuan muda, kami benar-benar tidak tahu. Seluruh istana diduga telah rata, dan tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Saya menduga bocah itu pasti membawa sejumlah besar yang mulia surga ke-9 bersamanya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghancurkan seluruh istana. Ya, itu pasti. Kami ceroboh kali ini. Saya tidak menyangka dia akan begitu berhati-hati. Sampah? Banyak sampah. Pangeran Ling Feng sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya. Kirimkan orang untuk menyelidikinya. Kita harus mencari tahu di mana bocah itu berada. Jika Anda mengetahui bahwa dia sendirian, segera beritahu saya. Dia benar-benar marah. Jika bukan karena dia tidak dapat menemukan Lin Xuan sekarang, dia pasti akan membawa pasukan kelanduan dan segera membunuh mereka. Tidak hanya kelanduan, tetapi semua kekuatan teratas di benua langit bela diri. Keluarga Raja, semuanya terkejut ketika mendengar berita tersebut. Sekarang, pertempuran antara kelanduan dan Lin Xuan sangat intens. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkan Lin Xuan, karena kelanduan terlalu kuat. Tapi siapa sangka Lin Xuan akan menggunakan lima pil panjang umur, dan menyebabkan kelanduan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Butan sudah seperti ini, dan kini bahkan ada kabar bahwa Lin Xuan telah menghancurkan markas rahasia keluarga Duan. Ini terlalu mengejutkan. Di sisi lain, setelah Lin Xuan meninggalkan kota Nanshan, dia tidak segera kembali ke Universitas Senmu. Sebaliknya, dia terbang ke hutan besar di dekatnya. Ini karena dia ingin menghilangkan niat membunuh di tubuhnya. Sebelumnya, dalam pertempuran dengan delapan klan besar, Lin Xuan telah menggunakan maksud pedang pembantaian berwarna merah darah. Seluruh dirinya seperti dewa kematian, sangat ganas. Efek dari kekuatan tempur itu sangat mengejutkan. Namun, niat membunuh ini sangat dahsyat, dan perlu waktu untuk membubarkannya sepenuhnya. Jika niat membunuh ini tidak dapat dihilangkan, itu mungkin akan mempengaruhi pikiran Lin Xuan, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Di hutan yang luas, Lin Xuan berjalan perlahan. Kemanapun dia lewat, banyak pohon dan batu yang patah. Ini sama sekali tidak dilakukan oleh Lin Xuan. Itu adalah efek dari niat membunuh pada tubuhnya. Sekarang, seniman bela diri di bawah lapisan surgawi kesembilan bahkan tidak berani mendekatinya. Adapun Lin Xuan, dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menjaga kejelasan absolut dan menghindari terpengaruh oleh niat membunuh. Perlahan-lahan, cahaya merah darah di matanya menghilang, dan rambut merah darahnya juga berangsur-angsur kembali normal. Niat membunuh di tubuhnya juga melemah. Tiga hari kemudian, Lin Xuan kembali normal. Harus dikatakan bahwa niat membunuh berwarna merah darah itu terlalu menakutkan. Hanya karena dia memiliki jiwa pedang naga besar maka dia dapat menjaga kejernihan pikirannya setiap saat. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka pasti sudah pingsan. Sulit membayangkan bagaimana kaisar pedang darah bisa mempertahankan begitu banyak niat membunuh berwarna merah darah saat itu. Memikirkan hal ini, Lin Xuan menghela nafas. Bukan apa-apa, seorang raja memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Kalau dipikir-pikir, kaisar pedang darah seharusnya menyimpan semua niat membunuh di wilayah kekuasaannya, itulah sebabnya dia bisa menjaga kejernihan pikiran sepenuhnya. Naga Merah menjelaskan, wilayah raja dapat dikatakan memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya dan sangat misterius. Saat Anda melangkah ke dunia ini di masa depan, Anda akan mengerti. Wilayah raja, mata Lin Xuan dipenuhi dengan antisipasi. Namun, budidayanya saat ini hanya berada di lapisan surgawi ke-7. Dia masih jauh dari alam raja. Dalam keadaan normal, bagi yang mulia lapisan surgawi ke-7 untuk berkultivasi ke alam raja, bahkan jika dia seorang jenius, itu akan membutuhkan waktu ratusan tahun. Tentu saja, hal ini terjadi jika dia tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Jika dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, budidayanya akan meningkat dalam waktu singkat. Namun, pertemuan kebetulan semacam ini tidak dapat dilakukan. Beberapa orang bahkan mungkin tidak menemukannya sepanjang hidup mereka. Lin Xuan tidak akan menaruh harapannya pada pertemuan kebetulan yang samar-samar terlihat. Meskipun budidayanya hanya berada di lapisan surgawi ke-7, jiwa pedang naga besarnya telah mencapai lapisan surgawi ke-8 dan berada di puncak. Tidak lama kemudian, dia berhasil menembus lapisan surgawi ke-9. Ruzilong, jika jiwa pedangku menerobos ke alam raja terlebih dahulu, apakah aku bisa menyingkat wilayah raja? Lin Xuan bertanya. Ini. Naga merah memegang dagunya dan berpikir keras. 1297. Ruzilong, jika jiwa pedangku menerobos ke alam raja terlebih dahulu, apakah aku bisa menyingkat domain raja? Lin Xuan bertanya. Ini. Naga merah menyandarkan dagunya pada tangannya dan berpikir keras. Sejujurnya, situasi Lin Xuan cukup istimewa. Jiwa pedangnya sebenarnya bisa melampaui budidayanya sendiri. Secara teoritis, hal itu seharusnya mungkin, tetapi saya tidak tahu apakah Anda dapat mengontrol domain itu ketika saatnya tiba. Kata naga merah. Bisakah saya? Jantung Lin Xuan berdetak kencang. Jika itu masalahnya, maka, dia jauh lebih dekat dengan alam raja. Dia hanya perlu menemukan energi yang cukup untuk membangkitkan jiwa pedang naga dengan cepat. Setelah domain raja terbentuk, Lin Xuan percaya bahwa selama dia menguasai jiwa pedang naga, dia pasti bisa mengendalikan domain raja. Pada saat itu, dia akan mampu mengendalikan domain raja sebagai yang mulia. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Ayo kembali ke Universitas Shenmu. Sosok Lin Xuan melintas, dan dia berubah menjadi sinar pedang yang melesat ke langit dan menghilang ke Cakrawala. Perguruan tinggi Shenmu, puncak star point. Ini adalah kediaman baru Lin Xuan. Pada saat ini, tetua ke-9, tetua ke-10, Yufei, dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Apa yang kamu ingin aku katakan? Bagaimana kamu bisa membiarkan Tuan Muda pergi ke tempat berbahaya seperti itu sendirian? Tetua ke-9 memandang Yufei dan yang lainnya dan menggelengkan kepalanya. Sudah cukup. Orang-orang ini tidak bisa mengendalikan apa yang Tuan Muda ingin lakukan. Jangan memarahi mereka. Berita telah dikirim kembali. Tuan Muda baik-baik saja, dan vila kelanduan telah hancur total. Saran penatua ke-10. Yufei dan yang lainnya berkeringat dingin, dan mereka tidak berani berbicara. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di langit, dan sinar pedang langsung mendarat di Star Point Peak. Saudara Suan. Yufei dan yang lainnya sangat gembira saat melihat ini. Tetua ke-9 dan tetua ke-10 juga menghela nafas lega. Tuan Muda, Anda akhirnya kembali. Tuan Muda, jika Anda tidak kembali, tetua ke-9 akan memakan orang-orang ini. Kata tetua ke-10 sambil tersenyum. Aku minta maaf karena membuat semua orang khawatir. Lin Suan dengan singkat menjelaskan situasinya, tapi itu masih membuat semua orang bergidik ketakutan. Benar, tetua ke-9, mengapa kamu kembali beberapa waktu yang lalu? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di Istana Dewa Perang? Lin Suan bertanya. Tetua ke-9 dan tetua ke-10 adalah tetua inti Istana Dewa Perang. Sebelumnya, ketika keduanya kembali bersama, itu berarti telah terjadi sesuatu yang besar. Itu sebabnya Lin Suan sangat prihatin. Tuan Muda, jangan khawatir. Tidak ada hal besar yang terjadi. Kami berdua kembali untuk membawakan sesuatu untuk Tuan Muda. Tetua ke-9 tersenyum. Ambil sesuatu. Apa itu? Lin Suan bahkan lebih penasaran. Tentu saja, ini adalah sumber daya budidaya yang ditinggalkan oleh kepala istana untukmu. Kata Penatua Ji U sambil mengeluarkan cincin penyimpanan. Sumber daya yang ayahku tinggalkan untukku. Lin Suan sangat penasaran. Dia segera mengambil cincin itu dan memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Dia tercengang. Ini, ini terlalu kaya. Sebotol pil, tumpukan buah roh, teknik budidaya, senjata, dan perlengkapan pertahanan. Ini hanyalah harta karun kecil. Lin Suan hanya melihat sumber daya yang begitu kaya di alam rahasia langit terpencil. Selain itu, dia belum pernah melihat yang lainnya. Tetua ke-9, ini semua untukku. Lin Suan membenarkan lagi. Sejujurnya, dia mengatakan bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Dia tidak percaya bahwa dia akan tiba-tiba mendapatkan begitu banyak sumber daya budidaya begitu saja, meskipun sumber daya tersebut diberikan kepadanya oleh ayahnya. Tuan muda, jangan khawatir untuk menggunakannya. Ini diberikan kepadamu oleh Tuan Istana, dan ini hanya bagian pertama dari sumber daya. Saat kekuatanmu meningkat, akan ada lebih banyak sumber daya. Ada lebih banyak sumber daya. Sangat kaya. Lin Suan sangat terkejut. Namun, tetua ke-9 dan tetua ke-10 menghela nafas. Tuan muda, Anda telah menderita selama ini. Keduanya merasa sangat bersalah karena sumber daya ini tidak berarti apa-apa bagi murid inti di Istana Raja. Sebagai putra kepala Istana-Istana Dewa Perang, Lin Suan belum pernah menikmati sumber daya sebaik ini. Harus dikatakan bahwa sulit untuk menjadi percaya diri. Jangan khawatir, Tuan muda. Istana Dewa Perang akan menjadi rumah Anda di masa depan. Istana Dewa Perang akan memberi Anda semua sumber daya yang Anda butuhkan. Lin Suan bertanya dan mengetahui betapa borosnya murid inti keluarga raja. Tidak heran orang-orang itu memiliki kultivasi yang tinggi dan jauh lebih kuat dari yang lain. Sumber daya yang biasa mereka gunakan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh prajurit biasa. Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar dan banyak pertemuan kebetulan, itulah sebabnya dia bisa setara dengan orang-orang itu. Sekarang dia telah menjadi Tuan Muda Istana Dewa Perang, dia pasti tidak akan tertinggal dari murid inti Istana Raja dalam hal sumber daya. Dia memeriksa dan menemukan bahwa sumber daya ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah pil yang bisa dikonsumsi oleh supremasi, dan efeknya sangat bagus. Bagian kedua adalah artefak setengah peringkat bumi yang berisi fragment artefak peringkat bumi. Itu sangat kuat. Bagian ketiga adalah satu set perlengkapan perang yang disebut Cosmic Battle Armor. Bagian keempat adalah berbagai teknik budidaya dan manual rahasia yang cocok untuk supremasi. Saat kekuatanmu meningkat ke level raja setengah langkah dan kemudian level raja, akan ada lebih banyak sumber daya. Penatua ke-9 menjelaskan. Lin Xuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Bagian pertama dari sumber daya obat mujarab sepenuhnya dapat diterima olehnya. Sedangkan untuk bagian kedua, pedang berharga bernama Chongshan berisi harta pecahan tingkat bumi, yang memang sangat kuat. Namun, Lin Xuan memeriksa dan menemukan bahwa itu hampir sama dengan pedang Lonestar di tangannya. Namun, pedang Lonestar adalah pedang yang gesit dan bertipe cepat, sedangkan pedang gunung yang tumpang tindi adalah pedang yang kuat. Bisa dikatakan keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Adapun bagian ketiga dari Cosmic Battle Armor, Lin Xuan sedikit bingung. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Itu bukanlah baju perang yang sudah jadi, tapi batu yang sangat kecil seperti bintang. Tetua, bagaimana cara menggunakan ini? Lin Xuan menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung. Tuan muda, Anda hanya perlu menuangkan darah Anda ke dalamnya. Tetua ke-9 menjelaskan, Cosmic Battle Armor ini sangat istimewa. Ia berasal dari alam rahasia kosmik yang misterius. Ini berbeda dari perlengkapan perang di benua kita. Itu perlu menyerap darah para pembudidaya sebelum bisa dibuka. Terlebih lagi, armor perang ini sangat kuat. Ia dapat menahan 70% serangan apapun di bawah alam raja. 70%? Bukankah itu sama dengan Red Lotus Battle Armor? Lin Xuan tergoda. Dia segera membelah telapak tangannya dan meletakkan batu biru itu di lukanya. Batu itu langsung menyerap darahnya seperti jurang maut. Lin Xuan sangat terkejut dengan kecepatan menyerap darahnya. Untungnya, tetua ke-9 telah memperingatkannya, jadi dia tidak melawan. Setelah menyerap sekitar sepertiga darahnya, batu itu berhenti dan dengan cepat menyatu ke telapak tangan Lin Xuan. Pada saat berikutnya, Lin Xuan dapat dengan jelas merasakan bahwa batu biru di telapak tangannya seperti tubuhnya. Armor Pertempuran Astral Lin Xuan berteriak dan satu set baju besi biru dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya, menutupi dirinya dalam sekejap. Itu menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan hanya matanya yang terlihat. Armor Perang Biru berkedip-kedip seperti bintang di bawah sinar matahari. Setelah mengujinya, Lin Xuan memperhatikan bahwa Astral Battle Armor benar-benar mampu menahan 70% kerusakan. Hal ini membuatnya sangat senang. Lagi pula, Red Lotus Battle Armor yang baru saja dia sempurnakan juga mampu menahan 70% kerusakan. Efeknya luar biasa bagus. Namun masih terdapat beberapa perbedaan. 1298 Pertama-tama, Universal Armor adalah satu set lengkap, dan Red Lotus Armor hanyalah satu bagian dari armor. Menurut cetak biru Red Lotus Armor, seluruh Red Lotus Armor harus mampu menahan 90% kerusakan. Dengan kata lain, nilai Red Lotus Armor bahkan lebih tinggi dari Universal Armor. Namun, bahan yang digunakan untuk menyempurnakan armor teratai merah sangat berharga, jadi Lin Xuan baru setengah jalan. Tapi sekarang, dengan Steri Armor yang baru, itu bisa menutupi kekurangan pertahanannya. Sambil berpikir, Steri Battle Armor dengan cepat menghilang dan kembali ke tubuhnya. Tidak ada jejaknya di luar. Dengan pemikiran lain, Steri Armor langsung muncul. Armor yang ajaib, Lin Xuan tersenyum. Tetua ke-9 berkata, Armor ini memang ajaib. Tidak hanya pertahanannya kuat, tapi juga bisa berubah menjadi bentuk apapun. Ini sangat berharga. Oh ya, di mana Star Mystery Realm? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Lin Xuan bertanya. Tetua ke-9 berkata perlahan, alam misteri bintang tidak berada di benua Tianwu. Ia tersembunyi di langit berbintang yang tak terbatas. Alam misteri sangat berbahaya. Dikatakan bahwa hanya seniman bela diri di atas pangkat raja yang bisa masuk. Tapi jika kamu bisa keluar dengan selamat, setidaknya kamu bisa mengeluarkan sepotong Steri Armor. Lin Xuan bertanya. Dengan kata lain, keluarga raja lainnya juga memiliki Steri Armor semacam ini. Keluarga raja memiliki Steri Armor jenis ini, tapi jumlahnya tidak banyak. Biasanya, jumlahnya tidak lebih dari 10 buah. Apakah Klanduan memilikinya? Ya, sebelum Klanduan memberontak, mereka punya tiga bagian. Satu bersama Pangeran Ling Feng, satu bersama Wu Zun, dan yang terakhir bersama Kepala Klanduan, Tetua ke-9 menjelaskan. Begitu, aku tidak menyangka Pangeran Ling Feng memiliki baju besi seperti itu. Sepertinya aku harus berusaha lebih keras untuk membunuhnya. Lin Xuan menyipitkan matanya. Tuan Muda, apakah Anda berpikir untuk menyerang Pangeran Ling Feng? Tetua ke-9 terkejut. Lin Xuan menganggup, saya ingin menyerangnya. Dia menjebak saya kali ini, jadi saya harus membayarnya kembali. Namun, kali ini, kita harus mendiskusikan tata letaknya dengan benar. Kita harus membunuh pihak lain sekaligus. Tuan Muda, jika ada sesuatu yang Anda perlukan, beritahu kami saja, kata Tetua ke-9 dan ke-10 pada saat yang bersamaan. Jangan khawatir, jika aku membutuhkan bantuanmu, aku tidak akan sopan, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Pada saat ini, Naga Merah juga keluar. Ketika dia melihat Star Armor di tubuh Lin Xuan, dia segera berseru. Nak, dari mana kamu mendapatkan armormu? Ayah memberikannya kepadaku. Bagaimana menurutmu? Bukankah kamu terlihat tampan saat memakainya? Lin Xuan tertawa. Ayahmu memberikannya padamu. Lalu dari mana dia mendapatkannya? Bocah, tahukah kamu kalau ini adalah perlengkapan tempur yang dibuat oleh ras peninggalan surga? Perlombaan warisan surga, apa itu? Lin Xuan bingung. Bahkan Tetua ke-9 dan ke-10 pun bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang perlombaan warisan surga. Jadi, Lin Xuan memberitahunya semua yang dia dengar tentang Star Mystery Realm. Alam misteri bintang ada di langit. Itu benar, itu seharusnya adalah dunia rahasia yang ditinggalkan oleh ras peninggalan surga. Berat, kamu cukup beruntung bisa mendapatkan Star Armor yang dibuat oleh Heaven's Legacy Rache. Seru naga merah. Perlombaan warisan surga, apa itu? Apakah itu sangat kuat? Tentu saja, ras warisan surga adalah ras yang sangat misterius yang berspesialisasi dalam semua jenis manufaktur. Lagi pula, mereka sangat terkenal di zaman kuno dan bahkan zaman dahulu kala. Namun, mereka terlalu misterius, dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Hanya beberapa produk mereka yang diturunkan di dunia. Star Armor yang kamu kenakan adalah salah satunya. Namun, itu level rendah. Apa, ini level rendah? Lin Suan menatap. Tentu saja levelnya rendah. Itu hanya bisa memblokir 70% kerusakan. Kamu punya Red Lotus Armor, kan? Cetak biru itu juga harusnya dari Heaven's Legacy Rache. Apa, armor teratai merah juga? Kali ini, Lin Suan sangat terkejut. Itu adalah armor yang bisa memblokir 90% kerusakan. Dia tidak mengira itu dibuat oleh Heaven's Legacy Rache. Ini bukan apa-apa. Ini hanyalah puncak gunung es. Saat kamu menjadi lebih kuat, kamu akan tahu betapa menakutkannya ras peninggalan surga. Biar ku bilang begini, Raja itu sangat berkuasa, kan? Lin Suan dan yang lainnya mengangguk. Tetua ke-9 bahkan berkata, Tentu saja. Mereka adalah puncak keberadaan di benua ini. Namun, ras peninggalan surga pernah menciptakan boneka yang bisa dengan mudah menghancurkan seorang raja. Naga merah mengungkapkan berita yang mengejutkan. Apa? Kali ini, semua orang tercengang. Boneka yang bisa menghancurkan seorang raja. Tidak peduli bagaimana mereka mendengarnya, itu seperti mendengarkan mitos. Naga merah mendengus. Kalian tidak perlu terlalu terkejut. Kekuatan ras peninggalan surga jauh melampaui imajinasi kalian. Terlebih lagi, misteri dunia ini juga jauh di luar pemahaman kalian. Berkultivasi dengan baik. Suatu hari, ketika kamu meninggalkan benua ini dan menerobos laut tak berujung, kamu akan tahu betapa luasnya dunia ini. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, bahkan aku pun tergoda. Lin Suan mengepalkan tangannya. Bahkan tetua ke-9 dan yang lainnya terkejut. Ini karena mereka hanya melihat beberapa legenda di buku-buku kuno. Mereka tidak tahu sebanyak naga merah. Semua orang berdiskusi sebentar sebelum menenangkan diri. Kemudian, Lin Suan melihat harta karun keempat. Itu adalah manual rahasia. Lin Suan melihatnya dan menemukan bahwa mereka secara kasar dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama tentang budidaya, dan yang lainnya tentang sejarah dan pengetahuan benua serta seni bela diri. Kategori budidaya dibagi menjadi jasmani dan rohani. Tetua ke-9 berkata, menurut guru istana, ketika seorang pejuang berkultivasi, tubuh dan jiwanya tidak dapat dipisahkan. Dia harus mengembangkan keduanya. Dia bahkan mengusulkan prinsip ember kayu, yang menyatakan bahwa kekuatan seorang kultivator ditentukan oleh aspek terlemahnya. Oleh karena itu, baik tubuh maupun jiwa harus dibina. Bahkan jika Anda tidak dapat menghususkan diri pada keduanya, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Memang benar, semakin dekat dia dengan akhir, semakin dia merasakan pentingnya kedua aspek ini. Ada total dua manual budidaya. Salah satunya adalah seni visualisasi tumpahan langit untuk mengolah jiwa, dan yang lainnya adalah seni naga marah untuk mengolah kidarah. Kedua panduan budidaya ini telah mencapai tingkat seni bela diri tingkat bumi. Selain itu, itu adalah manual budidaya yang sangat langka. Lin Suan telah melihat banyak seni bela diri tingkat bumi sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah teknik tinju, teknik pedang, teknik pedang, dan seni bela diri lainnya dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Sangat sedikit di antaranya yang merupakan panduan budidaya untuk seniman bela diri. Dan sekarang, dia akhirnya memiliki panduan budidaya seperti itu. Jika seorang seniman bela diri ingin mengeluarkan kekuatan tempur yang sangat kuat, dia harus kuat terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia bisa menahan ledakan dahsyat semacam itu. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan mulai berkultivasi di point star peak. Dia tidak secara langsung mengembangkan seni visualisasi tumpahan langit dan seni naga yang mengamuk. Sebaliknya, dia membaca pengetahuan dasar seni bela diri. Awalnya, Lin Suan hanya ingin tahu dan ingin melihat pengetahuan apa yang ada. Namun, setelah membacanya, dia sangat terkejut dan merasa pandangan dunianya telah terbalik. 1299 Awalnya, Lin Suan hanya ingin tahu dan ingin melihat pengetahuan apa yang ada. Namun, setelah membacanya, dia sangat terkejut dan merasa pandangan dunianya telah terbalik. Ternyata beberapa pemahamannya sebelumnya tidak lengkap bahkan salah. Beberapa perkataan dalam buku-buku ini telah membuka matanya. Di masa lalu, karena keberadaan roh pedang naga, penguasa alkohol, dan yang lainnya, Lin Suan tahu bahwa dunia ini lebih ajaib daripada yang dia bayangkan dan jalannya masih panjang. Namun, setelah memahami pengetahuan ini, dia sekarang tahu kenapa orang-orang itu begitu kuat. Kekuatan seorang seniman bela diri adalah satu hal, tetapi jumlah kekuatan yang bisa mereka keluarkan berbeda. Misalnya, bagi orang-orang di alam yang sama, ada yang bisa mengeluarkan 10.000 kg kekuatan, sementara yang lain hanya bisa mengeluarkan 5.000 kg kekuatan. Bahkan ada yang mampu mengeluarkan kekuatan 12.000 kg. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Ada banyak faktor, seperti kondisi diri sendiri, teknik bela diri, dan pengalaman. Ambil contoh teknik budidaya. Nilai kuning dan nilai mendalam terlalu kasar dan hanya bisa mengeluarkan sebagian dari kekuatan seorang seniman bela diri. Hanya teknik budidaya tingkat roh yang dapat melepaskan kekuatan penuh seorang seniman bela diri. Namun, itu saja. Teknik budidaya tingkat bumi, yang berada di atas tingkat roh, dapat mengeluarkan kekuatan yang melebihi kekuatan seniman bela diri itu sendiri. Misalnya, teknik budidaya tingkat bumi dapat mengeluarkan kekuatan yang melebihi kekuatan seniman bela diri sebanyak 3 hingga 5 kali lipat. Jika itu adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan 10.000 kg, setelah melepaskan teknik budidaya tingkat bumi. Kemungkinan besar dia bisa mengeluarkan kekuatan 50.000 kg. Ini adalah perbedaan 5 kali lipat, jauh melebihi orang-orang dari alam yang sama. Misalnya, Lin Suan telah menggunakan teknik pedang petir Gail dan membunuh 4 supremasi tingkat ke-9 yang jauh lebih kuat darinya. Diperkirakan kekuatan yang dia keluarkan saat itu lebih dari 5 kali lipat. Tidak hanya itu, teknik bela diri dan senjata berharga juga bisa ditumpuk. Jika seorang seniman bela diri memiliki teknik seni bela diri tingkat bumi dan senjata berharga tingkat tinggi, tidak akan menjadi masalah untuk melepaskan kekuatan lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah seseorang harus kuat. Jika tidak, itu akan seperti bayi yang memegang pedang harta karun dan seorang ahli tiada taraf yang memegang batu. Hasilnya jelas sekali. Adapun kekuatan jiwa, secara kasar dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah kontrol objek, yang terutama digunakan untuk mengukir prasasti dan mengontrol objek. Yang lainnya adalah ilusi, yang menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang secara langsung. Keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Untuk saat ini, Lin Suan berada di jalur pertama ukiran prasasti. Misalnya, mata langit virtual milik Zhao Sui dengan jelas menjalani jalur ilusi jenis kedua, yang secara langsung menggunakan serangan jiwa. Lin Suan saat ini tidak memiliki pemikiran untuk menggunakan ilusi untuk menyerang, tetapi jiwa pedang naga besar miliknya memiliki serangan fisik dan kemampuan untuk menembus ilusi. Oleh karena itu, dia tidak takut diserang ilusi. Setelah memahami segalanya, Lin Suan mulai mengembangkan seni visualisasi Tianyan. Ini adalah cara untuk melatih kekuatan jiwa seseorang. Ada total sembilan diagram, dan setiap diagram merupakan pola yang unik. Semakin jauh, semakin rumit jadinya. Apa yang perlu dilakukan Lin Suan adalah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menggambar diagram dengan cepat. Jika dia bisa menyelesaikannya dalam batas waktu, itu akan dianggap sukses. Kemudian, dia bisa mengembangkan diagram berikutnya. Jangan meremehkan diagram ini, yang pertama memiliki lebih dari 10.000 diagram, dikemas secara padat. Seniman bela diri biasa akan merasa pusing hanya dengan melihatnya. Dengan kekuatan jiwa Lin Suan saat ini, dia dapat dengan mudah menyelesaikan tiga diagram pertama, tetapi dia gagal menyelesaikan diagram keempat. Hal ini semakin membangkitkan semangat juangnya, jadi dia telah mengembangkan diagram keempat hari ini. Selain itu, ia juga mengembangkan teknik budidaya yang memperkuat darah dan kinya, yaitu seni naga marah. Ini adalah teknik kultivasi yang meningkatkan darah dan kinya seniman bela diri serta memperkuat fisik mereka. Tubuh adalah modal seorang seniman bela diri. Hanya dengan tubuh yang kuat seseorang dapat menahan kekuatan serangan yang berlipat ganda. Kalau tidak, bahkan jika seseorang memiliki keterampilan bela diri yang kuat, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Dan seni naga marah adalah teknik budidaya terbaik untuk membangun tubuh seniman bela diri. Seni naga marah dibagi menjadi 5 level. Setiap level dapat menahan peningkatan kekuatan serangan 5 kali lipat, dan dapat ditumpuk. Dengan kata lain, ketika dia mencapai level kelima, Lin Suan dapat menahan peningkatan kekuatan serangan sebesar 25 kali lipat. 25 kali, ini adalah angka yang tidak terbayangkan. Jika dia menguasainya, dia mungkin tak terkalahkan di alam supremasi. Untuk dua teknik budidaya ini, Lin Suan bahkan menyiapkan pil berbeda untuk membantu budidaya. Dapat dikatakan bahwa dia telah memikirkannya dengan matang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Sebulan kemudian, Lin Suan berhasil menerobos. Pertama, jiwa pedang naga besar miliknya menerobos ke alam supremasi tingkat ke-9, dan budidayanya juga telah mencapai alam supremasi tingkat ke-8. Kedua, dia telah menguasai diagram ke-4 diagram visualisasi tumpahan langit, dan kekuatan jiwanya juga meningkat pesat. Dia juga telah mengembangkan seni naga marah ke tingkat ke-2. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Lin Suan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang, dia tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi untuk dengan mudah membunuh supremasi tingkat 9 tahap awal. Supremasi tingkat 9 tingkat menengah bukanlah tandingannya, dan ia bahkan bisa bersaing dengan supremasi tingkat 9 tingkat akhir sekarang. Selain itu, dia memiliki Steri Sky Armor dan Red Lotus Armor. Kombinasi keduanya pasti bisa mengimbangi 80% serangan apapun. Pada saat itu, bahkan supremasi tingkat 9 di tahap akhir tidak akan bisa menandinginya. Kali ini, dia telah mengambil langkah besar menuju alam raja. Tuan muda, Anda telah berhasil menerobos. Tetua ke-9 dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka bisa merasakan rasa takut dari Lin Suan. Mengetahui situasinya, tetua ke-9 dan tetua ke-10 tersentak. Sudah berapa lama, kekuatan Tuan muda telah melampaui mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh sumber daya. Bahkan jika murid inti keluarga raja diberi sumber daya seperti itu, mereka tidak akan bisa berkembang sejauh ini dalam waktu singkat. Bakat? Ini pasti bakat. Bakat budidaya Lin Suan yang menantang surga adalah sesuatu yang jarang dilihat oleh tetua ke-9 dan yang lainnya dalam hidup mereka. Mungkin bahkan raja dari benua Tianwu tidak dapat mencapai level ini ketika mereka masih muda. Bakat ini sungguh terlalu kuat. Tetua ke-9 memuji. Tetua ke-10 juga menganggup puas. Iya, apakah itu temperamen, bakat, atau ketekunan, semuanya adalah yang terbaik. Saya khawatir hanya ada sedikit orang di benua ini yang dapat dibandingkan dengan Tuan Muda. Pangeran Ling Feng yang mana? Empat Tuan Muda Tianwu yang mana? Mereka hanya lebih tua. Jika mereka seumuran dengan Tuan Muda, saya khawatir mereka tidak akan menjadi tandingan Tuan Muda. Tetua ke-9 dengan dingin mendengus. Setelah mendengar ini, Lin Suan sedikit tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan gelar empat Tuan Muda Tianwu. Ini karena matanya sudah berpindah dari generasi yang sama. Sasarannya adalah tokoh generasi tua, para raja yang berdiri di puncak. Hanya orang-orang itu yang bisa membangkitkan niat bertarungnya. Namun, ada satu hal yang harus dia lakukan. Bagaimana kabar kelanduan akhir-akhir ini? Saat ini, sudah waktunya bagi Yufei untuk berdiri. Melapor kepada saudara Suan, kelanduan sudah berada dalam kondisi yang mengerikan. Banyak tetua inti mereka terbunuh. Lagi pula, setengah bulan yang lalu, raja setengah langkah mengumpulkan kepala tiga tetua inti dan menukarnya dengan pil panjang umur. Oh, ada yang menukarnya. Apakah itu raja setengah langkah dari pelelangan? Ya, itu dia. Apakah ada berita lain? Lin Suan bertanya lagi. Setengah bulan yang lalu, raja setengah langkah mengumpulkan kepala tiga tetua inti dan menukarnya dengan pil panjang umur. Yufei melaporkan. Oh, seseorang menukarnya. Apakah itu raja setengah langkah dari pelelangan? Lin Suan bertanya. Ya, itu dia. Ada berita lain. Lin Suan bertanya lagi. Ya, meskipun kelanduan menderita kerugian besar, itu tidak cukup untuk menggulingkan mereka. Terlebih lagi, pangeran Ling Feng dan Marsial Sein juga disergap dua kali, namun keduanya gagal. Bahkan ada raja setengah langkah yang mati di tangan Marsial Sein. Mendengar berita ini, Lin Suan sangat terkejut. Raja setengah langkah adalah eksistensi yang melampaui alam Marsial Sein. Sangat menakutkan. Suat Sein adalah raja setengah langkah ketika dia berada di puncaknya. Namun, orang ganas seperti itu justru gagal dalam pembunuhannya. Tidak hanya itu, dia bahkan dibunuh oleh Marsial Sein. Seberapa kuatkah Marsial Sein ini? Lin Suan menarik nafas, dan jejak keseriusan muncul di matanya. Jelas sekali, kekuatan Marsial Sein telah melampaui ekspektasinya. Namun, kalau dipikir-pikir, karena pihak lain berani menggunakan gelar Marsial Sein, itu berarti dia sangat kuat. Tuan muda, Marsial Sein memang sulit untuk dihadapi. Meskipun dia hanya berada di ranah Marsial Sein, kekuatan bertarungnya telah melampaui beberapa raja setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Klanduan, seorang Marsial Sein telah melampaui raja setengah langkah, dan ada kepala Klanduan yang bahkan lebih menakutkan di atasnya. Dapat diasumsikan bahwa Marsial Sein tidak jauh dari Marsial Sein sejati. Pantas saja pihak lain begitu ambisius dan ingin merebut istana perang saat Lin San mengasingkan diri. Jika bukan karena Lin Suan, pihak lain mungkin sudah berhasil. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak akan menyentuh Marsial Sein sekarang. Namun, aku tidak akan membiarkan pria Ling Feng itu pergi. Sudah waktunya menyelesaikan beberapa hal. Jejak dingin muncul di mata Lin Suan. Tuan muda, Anda ingin mengambil tindakan terhadap Pangeran Ling Feng. Mendengar ini, kelopak mata tetua ke-9 dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka terkejut. Meskipun kekuatan Lin Suan telah meningkat pesat, Pangeran Ling Feng bukanlah orang biasa. Dia adalah salah satu dari empat generasi muda teratas. Selanjutnya, Pangeran Ling Feng memanfaatkan usianya. Oleh karena itu, dia jauh lebih kuat dari Lin Suan. Tidak hanya itu, dia juga memiliki banyak ahli di sekitarnya. Akan sangat sulit untuk membunuhnya. Belum lama ini, Raja setengah langkah mencoba membunuh Pangeran Ling Feng, namun pada akhirnya gagal. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membunuh Pangeran Ling Feng. Tapi sekarang, Lin Suan sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menyentuh Pangeran Ling Feng. Tuan Muda, mohon pertimbangkan kembali. Meskipun Pangeran Ling Feng pantas mati, sekarang bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan terhadapnya. Tetua ke-9 menggelengkan kepalanya. Tetua ke-10 juga menasihati dari samping, Itu benar, Tuan Muda. Mengapa Anda tidak menunggu sampai Anda mencapai lapisan surgawi ke-9 sebelum bergerak? Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit, kelanduan sangat kuat. Meskipun mereka sedang ditekan sekarang, tidak akan lama sebelum mereka pulih. Pada saat itu, sudah terlambat untuk bergerak. Meskipun kondisi mereka tidak baik, kita harus mengambil tindakan tegas. Paling tidak, kita harus menyingkirkan Pangeran Ling Feng terlebih dahulu. Pada titik ini, bibir Lin Suan membentuk senyuman. Dan, lagi pula, saya tidak berencana untuk melawannya secara langsung. Saya punya metode sendiri. Tuan Muda, jika Anda punya metode apapun, beri tahu kami. Jika memungkinkan, kami setuju. Tetapi jika tingkat keberhasilannya tidak tinggi, kami para orang tua tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko. Tetua ke-9 dan tetua ke-10 berbicara serempak. Memang, Lin Suan memiliki status yang mulia. Dia adalah Tuan Muda dan harapan mereka. Mereka tidak akan membiarkan bahaya menimpa Lin Suan. Namun, Lin Suan tampak sangat percaya diri. Dia berkata perlahan, kita bisa memasang jebakan dan membuatnya langsung keluar dari kelanduan. Sama seperti cara dia menjebaku kali ini, kita bisa melakukan hal yang sama padanya. Mendengar ini, tetua ke-9 dan tetua ke-10 menjadi bingung. Mungkin itu masalahnya, tapi bagaimana kita bisa memancing dia keluar? Kelanduan berada dalam situasi yang buruk sekarang. Dengan kewaspadaannya, dia mungkin tidak akan keluar. Lin Suan tersenyum, saya baru saja menghancurkan salah satu markas rahasianya. Dia pasti ingin membunuh saya sekarang. Jika aku melaporkan keberadaanku padanya, dia pasti akan membawa orang kemari. Tidak, itu terlalu berbahaya. Tetua, saya belum selesai. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya dan mengambil keputusan? Lin Suan melanjutkan, terakhir kali dia mengirim Skynet untuk membunuhku, aku mengendalikan seorang pria bernama Falcon. Kultifasi pembunuh ini berada di surga ke-8 dari alam mulia. Meskipun dia bukan yang teratas, dia harus dianggap sebagai eselon atas dari Skynet. Aku ingin memancing pemimpin Skynet keluar melalui dia. Selama dia keluar, aku yakin aku bisa mengendalikannya. Mari kita gunakan pemimpin Skynet sebagai mata-mata dan mengirim pesan kepada Pangeran Ling Feng. Aku yakin dia tidak akan mencurigai apapun. Selama kita memasang jaring yang tidak bisa dihindari dan formasi pembunuhan, kita pasti bisa membunuhnya. Mendengar kata-kata Lin Suan, tetua ke-9 dan yang lainnya terkejut, apa? Tuan muda, Anda juga mengendalikan Skynet. Mereka terlalu terkejut. Skynet adalah organisasi pembunuh yang sangat kuat di alam darah. Mereka bertingkah aneh. Terlebih lagi, meskipun gagal, mereka akan menghancurkan dirinya sendiri dan tidak ada yang akan tertangkap. Tapi sekarang, Lin Suan telah mengendalikan rakyat mereka. Itu terlalu mengejutkan. Jika itu masalahnya, maka masalah ini mungkin tidak mustahil. Tetua ke-9 mengangguk setuju. Ini memang kesempatan bagus untuk membunuh Pangeran Ling Feng. Meskipun Pangeran Ling Feng hanyalah generasi muda, dia adalah simbol keluarga Duan. Terlebih lagi, dia adalah orang paling terkenal di benua langit bela diri. Jika dia terbunuh, keluarga Duan pasti akan menderita kerugian yang tak terbayangkan. Ini juga yang ingin dilihat oleh tetua ke-9 dan yang lainnya. Itu sebabnya mereka tergerak. Namun, tetua ke-10 mengerutkan keningnya dan berkata, meski begitu, kekuatan kita tidak cukup untuk membunuh semua orang di keluarga Duan. Paling-paling, hasilnya seri. Jangan khawatir tentang itu. Dengan Ruzilong di sini, kita pasti bisa membentuk formasi pembunuhan yang tiada taraf. Lin Xuan tersenyum. Jangan khawatir, serahkan pada Ben Huang. Dia pasti akan membunuh mereka. Selama dia bukan seorang raja, tidak akan ada masalah. Naga Merah sangat percaya diri. Jika dia diberi waktu untuk membentuk formasi pembunuhan, dia bahkan yakin bahwa dia bisa membunuh raja setengah langkah. Tetua ke-9 dan yang lainnya tahu sedikit tentang latar belakang Naga Merah. Melihat dia berbicara dengan begitu percaya diri, mereka segera melepaskan kekhawatiran di hati mereka. Tuan Muda, apa yang perlu kami lakukan? Lin Xuan merenung sejenak, sementara Naga Merah berkata, saya ingin membentuk formasi pembunuhan. Saya memerlukan beberapa bahan khusus. Saya akan membuat daftarnya. Temukan dengan cepat. Memang, ini bukanlah formasi biasa. Itu adalah formasi pembunuhan yang bisa membunuh raja setengah langkah. Dibutuhkan bahan khusus untuk memasangnya. Naga Merah melambaikan cakar naganya dan dengan cepat membuat daftar. Penatua ke-9 dan yang lainnya pergi untuk menyiapkan materi, sementara Lin Xuan menghubungi Falcon dan bersiap untuk memancing pemimpin Skynet. Penatua ke-9 zaman yang pernah dihambungi Falcon. Terima kasih.